Intro Oke love, halo again Ya sekarang aku ada di mana? Kalau kemarin aku habis dari Malang dan liat rumahnya Momo Dan aku terinspirasi karena aku lagi pengen bangun rumah Jadi aku pengen datengin semua temen-temen aku yang baru jadi rumahnya Dan katanya mewah banget Kalian pasti udah liat di berbagai Youtube channel temen-temen Youtuber Atau temen-temen artis pasti udah banyak di review Tapi gapapa, mungkin love belum liat bersama aku Kita samperin yuk Ini kita liat rumahnya Mungkin udah banyak diliat Tapi sama aku belum kan? Let's go Assalamualaikum Waalaikumsalam Itu gak pengulangan Aduh, tau gak? Eh, aku gak kenal Siapa anda? Gue ini hapus kan? Aku baru disini Kok kenapa ada dia? Nongkrong sini Tiap hari minum Baru Wow Thumbnail Thumbnail Ada orang ketiga Thumbnail langsung Gak terus dikasih panah Yang ini ke arah sih Apa kabar loh? Baik, sayang Mwah, 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 mwah Duduk once Anggap aja rumah sendiri Itu jadi gini Sebenarnya kan mungkin yang kesini tuh udah banyak banget ya Tampak-tampak, ini Baru semua ada kesini Cuma kenapa gua mau gak ikutan Of course, riding the wave Gila, tiba-tiba dihomrokin nih di tengah-tengah host-host TS Talk nih. Jadi gini, Tian, gue lagi mau bikin rumah baru, makanya jadi gue sangat tertarik datangin disini. Gue pengen nanya-nanya nih, masalah inspirasi untuk gue baru mau mulai gambar. Mungkin kan lo doyan banget nih ngebangunnya, lo baru selesai ini lo ngebangun lagi vila di rumah di Bali kan? Betul. Kenapa lo hobi banget ngebangun rumah? Gue tuh, gue suka ngebangun soalnya gue senang prosesnya. Kayak apa ya, kayak orang bikin film, maksudnya shooting, shooting capek gitu sebagai pemain ya. Kita kan jadi kuliah, tapi kalo ini kita jadi arsiteknya, kita jadi direkternya, jadi sutradaranya. Camai juga jadi sutradaranya produsernya sih. Iya lumayan sih, cuman kan hasilnya puas gitu kan, kalo hasilnya bagus puas. Jadi basically gue emang suka banget ngebangun dan gue enjoy the process. Langsung pasang. Dapet dua-dua-dua sih. Kalo Titi doyan nya apa nih? Doyannya ngeliat hasilnya. Mili-mili gue seneng ikut belanja mili-mili mosaik gini-gini segala macem nunjuk-nunjuk. Yang mau ini, yang mau itu, yang gitu. Coba disini tunjuk sambil kita jalan. Yang mana sih yang ditunjuk sama Titi Kamai? Coba ikut ya. Baru! Makan lu udah di thumbnail depan ya. Udah ada spotnya disini. Saman saya di mana nih? Kita harus sedikit. Di mana yang? Kalo di ruangan ini mana pilihannya Titi, mana pilihannya Tian? Waduh. Ini udah ketauan ya uns. Ini Titi? Ini ya tikam, ini, 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 ini. Pokoknya semuanya yang ada gold itu. Dekor-dekor. Gua tersenangnya semua yang ada hitam ya. Kan jadi hitam sama gold. Kok lu bisa berkompromi masalah gold ini? Padahal kan lu sebenernya kayak tadi Titi bilang, Gua gak mau ya piring-piring ada gold maunya putih semua gitu. Bener. Jadi gini lun, waktu lagi rumah jadi, Tiba-tiba Pak Widen. Dia di belakang gini-gini. Di belakang, eh di belakang lagi. Interior desainernya Pak Widen dari GMJ. Dia bilang, Apa namanya? Kita mau dekor dulu Bu. Soalnya mau sekalian di foto. Nah dia udah dekor-dekorin. Ditaruh deh tuh yang gold-gold. Padahal tadinya gak ada nih yang gold-gold. Yang lucu juga. Kita udah gak perlu cari-cari lagi. Udah langsung beli aja. Oh beli? Jadi dia bilang boleh yauduh. Tapi ngeliat hasil gold. Gue awalnya gini. Gold boleh tapi just a touch of. Makanya cuma di ujung sini lun, nih tadinya. Jadi banyak touch of gold tuh banyak. Jadi ya gold juga. Cuman gak apa-apa. Tapi sebenarnya Tian kalau semuanya item-itam jadinya cowok banget sih. Betul. Ya itu dia. Itu dia maksud gue juga. Supaya ada. Tapi kalau gold gue pengennya yang goldnya beneran. Bukan emas asli ya. Tapi maksudnya yang quality. Kadang-kadang ada barang yang gold. Tapi gak bagus. Jadi keliatan kayak gold-goldan gitu. Nah jadi makanya kan berlindung dibalik. Ya udah pasti bagus dong kalau interior designer. Jadi dia gak bisa nolak. Oh iya bener-bener. Gitu. Kalau kita masuk ke dapur. Kalau disini siapa yang punya ide ada taman kayak gini disini. Siapa lagi. Ini yang lebih. Jadi sebenarnya temen-temen kian semua. Kalau taman ini udah bekas di rumah lama gue. Jadi di luar itu gak ada kanopi. Yang bisa buat dia hidup. Karena kalau kena matahari dikit. Kena hujan dikit. Dia hancur. Ini monstera farigata. Soalnya dia tuh kayak. Gak ringkih banget gitu. Jadi terpaksa dibawa tangga. Padahal dia sebenarnya gak bolehin ya. Gak. Ini kan tadi dia ada tanaman. Sebenarnya tuh gak boleh. Dia ditanaman. Dia bilang. Oh mau bikin satu tempat. Atau gak itu sunken garden nya mau ditutup. Apa segala macam. Khusus buat tanaman. Gue kan sayang. Maksudnya. Kita bangun ini buat kita. Gitu kok. Jadi buat tanaman. Terus gue tau. Oh ini. Ya betul. Banyak yang mau dimodif. Demi tanaman gitu kan. Menurut gue. Kayak ini tren-trenan doang. Gitu ya. Jadi ya udah. Mendingan. Ada satu space. Dan gak. Kan. Gak butuh kena sinar matahari katanya. Sini sama. Ganggu entrance luar siang ya. Di lobby juga ada. Di sini bagus. Sesuai ya. Asal ditata. Segala macem. Bagus. By the way ya. Gue mau nanya. Ini rumahnya kan cukup plong-plong-plong. Pakai Feng Shui gak? Pakai. Dia orang Feng Shui banget. It works. Tapi gue bukan Feng Shui yang. Tanggal lahir dijumlahin. Pasangan ditambahin apa. Gue bukan yang gitu. Gue lebih ke yang. Practical dan matian. Penyusunan ruangan. Sudut-sudut. Alur pintu. Kapan pintu boleh dipasang dimana. Arah bukanya. Kenapa? Karena lebih ngerasa. Kalau kita ikutin itu. Energinya lebih enak. Energinya lebih enak. Nyaman. Nyaman lu. Common sense juga ya. Common sense. Dan kalau misalnya kita percaya energi-energian. Ya itu benar. Bahwa. Terbukti ya. Ada yang. Jangan ada yang ngeblok. Dan segala macam. Itu adalah Feng Shui air mancur. Ya. By the way. Rumah yang lama. Pake Feng Shui. Ada. Ada Feng Shui nya juga yang kamu. Ada. Ya. Jadi rumah lama sebenarnya gak kita bangun dari awal. Tapi rumah yang udah jadi. Rumah struktur. Terus kita beli. Terus kita. Kita finish. Ya. Tapi dalam hal finishnya itu. Ada beberapa area yang gue Feng Shui ini. Contoh. Kayak ada pintu. Gak boleh langsung. Ini pintu ngebuka. Dari sononya udah begitu. Kan gak bisa gue apa-apain. Hehehe. Alirannya kan nanti. Gak bagus. Katanya uang masuk. Uang keluar. Nah betul. Gimana. Kalau ditembuhin gak mungkin. Kita butuh pintunya. Di bawahnya dinaikin 15 cm semacam kayak. Kayak step gitu ya. Kayak step gitu. Kadang-kadang kalau misalnya di rumah-rumah Jawa ya. Atau rumah-rumah Bali atau apa. Gue gak tau. Ada sebelum masuk pintu emang harus. Emang ada. Ya. Ada level. Leveling nya ya. Ya. Dibatesin supaya gak dianggap itu kayak pintu banget. Kalau ini. Pasti. Ini bekas kita makan tadi ya. Hehehe. Ini. Ini juga siapa yang. Mau ada. Tebak. Tebak. Ini. Tebak. Kamu dong pasti. Salah. Tian. Tian. Tetang. Ini requestnya dia. Pokoknya frameless. Ini request kacanya. Itu titik. Itu titik ya. Wow Merian. Analisa. Analisa. Tumu-tumuan. Tumu-tumuan suka. Terarium. Ada filosofinya gak? Ada Feng Shui yang dibahas gak? Kalau ini bagus. Di upit 2 taman kayaknya. Taman kecil. Taman gede. Biar kita bisa ngeliat view. Terus. Jadi sebenarnya. Ini anak Feng Shui. Gambar awalnya. Arsitek tuh. Gue bilang pengen. Ya tadi. Outdoor-Indoor tuh ngeblend. Ini kan kayak outdoor. Tapi di indoor. Tadinya box kaca ini ada 2. Di dapur. Jadi dapur lebih kecil. Cuma kita pikir. Gak perlu juga. Dua. Kita jadi setting space. Kita bikin satu. Yang. Yang prominent. Di dalam ruangannya. Dan kita kasih pohon yang bagus. Dan ini kalau lo liat kacanya. Satu keping itu loh. Gak ada. Gak ada. Ini yang paling lama nih. Jadinya lama. Ini order khusus. Ini ngurusnya susah gak sih? Lumayan. Ini dia masih menyesuaikan. Baru banget datang Marian. Masih adaptasi. Tapi kalau layu jelek kan. Harga pohonnya berapa? Enggak ini mah. Semara udang. Ya udah kalau gitu harga kaca. Lumayan. Yang ini lumayan pricey. Lumayan tuh berapaan sih? Lumayan berapaan ya? Per meter. Banyak yang nanya sih. Emang tuh halumunium. Kalau per meter sih gak nyampe segitu. Iya kalau per meter mah gak nyampe loh. Lupa. Tapi per meter sekitar. Kita sudah melupakan RAB. Ini. Pusing. Pusing. 3 kali 4 lah. Nah ini Marian udah tau. Mamanya soalnya orang properti. Kita gak usah ke semua kamar lah ya. Hehehe. Mungkin. Ya sebelum kita gitu. Masuk sini dulu lah. Boleh dong. Apa sih yang gak buat Luna Maya. Mungkin kalau di sini. Space nya Tian. Kayaknya. Mana? Coba tebak. Cuma ini kayaknya Space nya Tian ya. Mungkin di sini. Udah gitu cuma di bagian sini ya. Gak deng. Sisanya ini kayaknya titis semua. Ada gue satu. Satu milu. Satu milu. Cuma 5 persen. Wah gue mau tau. Ini juga kurang Lun. Kurang lah. Kurang lah. Jadi nyebar di kamar anak. Kamar mama. Sama masih ada di rumah lama. Belum bisa dibawa. Baju-baju maksudnya. Kan kita suka endorse-endorse Lun. Itu kan gue kamar gue tuh. Kemarin tuh penuhnya minta ampun ya. Ya barang lu. Tasnya sejejer penuh. Jadi gue. Nah ini kan gue lagi mau bangun rumah ya guys. Iya guys. Lu juga biar ini. Kira-kira. Untuk gue sendiri. Cukup gak sih luasan segini? Lu satu kamar ini aja kagak cukup. Barang lu. Tas lu aja berapa. Baju lu berapa lu. Disarankan lebih besar dari ini nantinya. Tapi sebenernya. Semua tergantung lu namanya sih. Lu apa bisa merelakan. Barang-barang lama lu. Yang sudah tidak terpakai itu. Gue relain. Lu relain gak kemarin-kemarin? Mau gak mau. Dikasih ke. Lagi diliatin. Gue. Ketika pindah dari rumah lama. Gue udah bilang. Yang dibawa ke rumah baru. At least. Maksimal 50% barang. Yang perlu yang kita sebagi-bagi. Lebihnya tuh. Di outin aja. Kalau gak kan cuma numpuk barang. Bener-bener. Tapi jadinya gue akalin. Tadinya kan gantungan gue tebel. Yang bahan kayu. Jadi gue ganti yang kecil-kecil. Tipis-tipis gitu. Jadi muatnya tetep. Gitu. Siapa yang nyusun sesuai warna nih? Aku dong. Kan kalau misalnya yang kelihatan sama. Maksudnya ke display gitu. Ya emang harus yang disusun warnanya. Kalau lagi cuek. Yang di dalam-dalam sini yang gak kelihatan. Tadinya sama interiornya. Semuanya mau dikacain. Semuanya disyoking. Pusing yang ada. Pusing. Jadi kayak. Aduh tiap hari gue harus beberes doang. Hidupnya gak sempet shooting nih. Tapi rumahnya rapi banget. Rapi. Thank you. Sarihannya begini. Hah? Iya harus. Harus. Kalau gak nanti ada yang pusing. Gue sih luar biasa. Jadi kalau misalnya gue ada kayak berantakan dikit. Ya langsung dirapiin supaya. Siapa yang mau melihat? Ah. Eh tebak, tebak. Tebak. Ini. Gue tuh gak bisa berantakan. Which is good. Bagus loh? Bagus. Jarang loh cowok kayak gitu loh. Boleh. Di sini juga boleh. Di sini. Yang kecil-kecil lun. Gue mah gak sebanyak lu. Cuma yang perintil doang. Terus ini. Titian atau Tian? Tebak, tebak. Si Tian gemes sebenernya lun. Harusnya madepnya begini. Kan presisinya harusnya gini. Tapi kalau dari sana gue misalnya ngapain shooting atau apa gitu. Jadi kecil. Harusnya banyak. Jadi gue liat di whatsapp. Maksudnya gue pas mau beli. Kan gue gak dateng ke tokonya. Gue kira bulet. Ternyata dia oval. Ovalnya tuh harusnya ngikutin ruangannya. Iya bener. Harusnya. Tapi kalau lu liat dari sana jadi kurus banget. Jadi gak bagus. Bener bener bener. Harusnya emang gini. Cuma jadi jelek gitu. Jadi ya udahlah ya. Bagus. Bagus. Ini gak selalu harus oval dia kurus. Itu gimana aja kok. Sebenernya. Kira-kira. Kamar mandi. Gue jadi kalau misalnya. Berapa namanya. Bat tub gitu healingnya gue disini. Jadi gue liat tanaman-tanaman gue tuh. Jadi beberapa tanaman gue kesebar kesini. Ke bawah tangga. Ke lobby. Kesana. Jadi gue sebar. Pertanyaannya adalah. Gue kan juga pengen rumah gue tuh sekarang gak punya batap. Gue tuh pengen kita banget batap. Nah makanya gue kalau dilihat ke hotel tuh suka banget sama rendeman. Dan pada saat kalian punya. Dipakai apa? Seberapa sering kalian? Di rumah lama gue. Kita tinggal disana 10 tahun kali ya. Ada batap. Gak pernah sekalipun gue. Gak pernah. Sekarang gue seminggu tiga kali. Betapnya mesti yang. Kurang gede berarti. Aku seminggu tiga kali aku. Jadi setiap healing gue disini kayak. Santai. Tapi sama anak juga lebih pake juga. Ya anak-anak pake. Karena disana dia. Motive. Sediri aja gue. Sediri aja gue. Gue agak sempit sih. Eh Marian. Muatnya berduanya disini. Ini masyarakatnya double, double shower. Gue tuh pengen tau. Yang gue punya tempat duduk ini siapa? Tempat. Gak ada. Eh kamu ya? Supaya bisa. Gue bisa scrub. Gosok-gosok kaki. Gosok-gosok punggung. Mau banget punya kamar mandi. Wajib Lun. Wajib. Jadi lo nanti sambil duduk. Lo sambil. Ya kalau gue sambil liat tanaman. Cuma maksudnya sambil gue gosok semua. Kalau titi nanti ya. Kalau yang max duduk sambil ngapain. Ganti sampai duduk. Belum. Berapa lama? Berapa lama di kamar mandi? Oh gerti gue. Kamar mandinya kayak gini gue lama sih. Gue lama sih. Waduh. Ini pertanyaannya udah berbahaya nih. Tapi yang paling menarik adalah. Nah ini juga. Ini kan kamar kalian. Langsung buka. Chas. Chas. Kalian pagi-pagi seberapa sering bangun langsung buka dan liat keluar? Jarang malah ya. Karena sinar matahari pagi tuh nembak ke sini. Yes. Oh dijujur tinggal sini? Iya. Jadi sini panas. Jadi gue kalau tidur tuh harus gelap. Jadi kalau pagi lagi panas kita gak buka. Tapi sebelah. Kalau makan tadi segala macam buka. Kan liatnya sama aja kesini juga. Ini gak maksud gue kan kalau lagi tidur. Iya belum. Kalian ini masih begini atau udah remote? Kalau ini masih begini. Kalau ini masih begini. Oh lunar remote udah yang. good morning world nah ini ini yang bilang tadi feng shui ya iya jadi prinsipnya gini ini feng shui, kokoh tian, eh kokoh suhu, suhu intinya air, mesti dia air, dia ke situ masuk ke dalam ruangan utama karena air terus berhadapan dengan ruangan utama kita ke tempat yang gak kena panas air kemana ibaratnya yang ikut nah kita masuk dari pintu utama tadi begitu masuk, airnya tuh kayak zeng gitu ceritanya dan itu rezeki, dan itu it works karena karena ada ini rezeki lu gak putus nih Alhamdulillah amin, mudah-mudahan tapi nyata gitu, rumah lama kita juga gak usah yang fancy fancy gini beli aja kolam apa yang penting ada elemen air di kantor baru gue juga ada di kantor baru gue kan pake Vefy di sudut sini pake air mancur kecil ya sama di sana terus beja kerja gue tadinya kan ngadep kesana selatan, katanya jangan gue harus ngadepnya ke barat terus itu sofa 80 juta juga kayaknya ini yang kursi satuan buat nambahin ini makanya di restoran Cina kalo liat ya di pintu masuknya pasti ada air mancur ini ini tebak 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 bener ini Tian kenapa biru gak abu-abu nah biar ada yang beda digambarnya bukan bukan krem ya krem jadi kita Tian tiba-tiba pengen kuning malah tadinya ya yang biar beda ya yang biar biar ada beda sedikit kayak yang lebih karena kan ini udah coklat hitam terus abu ada sedikit warna lah gitu biar berasa kayak lagi di Bali sih banget udaranya lagi enak banget sih lu emang sengaja ya di atasnya tuh gak ada atap gitu ya nah itu tian maksud lu? maksudnya gak ada atap kayak yang gini ya masih ketiga? gak, gak ada karena emang disannya begitu gak ada roof gitu ya itu bisa di bedirikan gak di atas? bisa di sampingnya di tengahnya gak kan kita dari arsitek istilahnya dia kayak staking box gitu kita terinspirasi rumah-rumah di LA ya yang ya yang asik kan nanti idaman kita pemanasan dulu disini ini idanya masuk kayak gini juga dari arsiteknya Tian request Titi pengen level apa sama nih cuman gue pikir kayak permainan diluarnya harus kayaknya jadi boring kurang ada nek turun segala macem ya kita bikin leveling gitu ya tapi seru juga sih jarang biasanya kan seorang sama rata 3 sebu aja terus biar gak bosen kita apa selang-seling ya yang tanaman sama kayak fiber semen gini kayu terus sama ini travertine jadi kita bikin jadi lebih bervariasi biar gak boring dan monoton jadi travertine ini sisa potong jadi meja ya bener menggunakan tadi kan jadi pot jadi meja jadi kalian ini kan gue lagi mau bangun rumahnya super bm gue tuh lagi ngumpul-ngumpulin gambar-gambar di printernya sih iya nah kalian waktu sebelum bangun tuh juga gitu banyak banget aku mau ini bos home suka kutama arsitek yang pusing kenapa? karena gue sama Titi gak nyambung kayak kamar mandi tadi dibongkar marmernya yang warna hitam Titi pengennya begini gue pengennya begitu apa sih stylenya? kalau aku kamar mandi pengen putih semua kayak marmer putih supaya cerah bersih dan terang kalau Tian pengen ada sedikit hitamnya gitu ya Yang waktu itu tapi akhirnya ternyata gelap nih diganti jadi putih maskulin femininnya ini banget ya iya emang feminin banget terus yang ya Tian ya cowok banget lah tapi ya udah ini emang kita sama-sama kemauan kita ya Yang ya jadi emang kita ketemu nih sifat yang bertolak belakang ketemu di rumah inilah gambarannya mencerminkan bener-bener apa yang kayak idam-idamkan Titi dan kita udah pengalaman bangun rumah yang kita tinggalin sebelumnya vila-vila di Bali sama dia udah berdebat udah sering lah udah tau tapi gue udah tau arahnya dia kemana dia udah tau arahnya dia kemana apa yang apa yang arah aku kemana yang ya arah kamu tuh dia seneng Titi tuh yang seneng yang lagi hits kalau gue gak mesti kalau menurut gue ini bagus ya ini bagus meskipun ini gak trend kadang-kadang gak estetik gak estetik kadang-kadang ada beberapa yang cowok yang cowok banget gitu aku kasih sentuhan dikit lah yang agak ini kalau gue sebenernya tuh yang quality apa yang materialnya sama gue juga long lasting ya harus sih kalau itu ya gue juga sukanya supaya gak bongkar terus ya iya 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 biar awet tapi kan kalau quality kan bajetnya mahal tapi gak apa-apa buat kita tinggal kan lama pake yang gue selalu pengalaman ya dulu-dulu kalau bangun villa misalnya Renault Villa ya agak di budget-budget dua atau tiga jadinya setahun bongkar setahun sama aja lun abisnya ini kan buat kita tinggal kita harus maksimal siang ya jadi very impressive loh thank you marian satu sampai sepuluh sepuas apa kamu kalian lah gue puas banget sih aduh gue gak pernah puas itu disitu aja udah beda ini kurang ini harusnya gak gitu itu tuh yang gue alami loh iya kalau bang aduh ini harusnya ini ya iya aduh ini harusnya ini ya gitu ya gue udah suka sih tiap hari gue semakin merasa aduh ini harusnya dulu begini dulu begitu apa misalnya yang gue penasaran apa nih ya sekarang nih yang lagi dilihat ya yang lo rasa kurang yang belum kan emang banyak sih kayak lukisan piano emang oh iya jangan yang jangan yang jangan yang gue dulu gue pengen ada kanopi tapi ternyata lebih enak ada kanopi oh kayak begitu karena kadang-kadang ini yang gue alami ya kalau masih jadi gambar kayaknya oke pas udah jadi kayaknya bagusan bener ya ada kanopi imajinasi itu hanya imajinasi kalau udah jadi bisa beda lagi gitu loh sebenernya aku udah request juga yang waktu itu kan kanopi jadi tanaman aku bisa ikut di bawahnya kata kamu nanti ganggu estetika bener gak tanaman udah kayak anaknya ya iya gue sampe pindah-pindah di belakang sini oh oh jadi terpaksa di rumah mama asal gini asal ditata ditaruhnya itu rapi rapi kalau cuman di yang penting gak kena matahari bret gitu dia harus ditata gak apa-apa tanaman banyak ini kalian bakal pindah lagi gak kira-kira? belum tau ya belum tadi never say never ya cuma ya kalau tinggal disini terus selamanya oke kalau gue sih pengennya pengen tindah lagi sih pinggir cliff ocean view ini lebih besar lagi pengen sih atau gak lebih besar ini gak apa-apa yang penting apa dia lapangan golep aku lapangan golep pengen oke ini mas question from me one day kalau misalkan mau punya rumah lagi style-nya akan sama seperti ini atau lo pengen punya ide style yang berbeda lagi oh beda ini jatuhnya dia apa modern modern contemporary modern tropical contemporary kira-kira next-nya kalau di Bali yang diubut lagi bangunnya tuh tipukannya apa tuh? American Farmhouse oh seru banget eh nanti kalau ke Bali mampir material yang gue pakai tuh semuanya natural recycle benar kan di kerasawah jadi kalau ada material yang artificial kayak gak ngeblend sama impiannya itu kayak impian kita Lun jadi kalau kita pengen semua ada dari mulai bumbu, dari mulai buah, dari mulai sayur jadi kita masak berdasarkan yang lagi panen disitu mau pisang goreng sore-sore nanti lihat ya main-main cari inspirasi karena gue tuh lagi jujur lagi bingung banget gue mau style apa hmm kalau gue personally gue kan sukanya yang modern klasik gue sukanya yang colonial juga oke oke yang agak ada French-nya modern French tapi itu bagus American Country tapi gue gak mau yang terlalu raw raw banget oke pengennya ada sudut-sudut masih ada bunga-bunganya hahaha ini kayak yang di Mediterranean sama di French American classic kan lo suka iya kayaknya lo American classic colonial gitu gue suka tuh kayak yang di Italia putih-putih lah ya jadi temboknya tuh kusennya tuh besi, hitam kayak tipis-tipis terus arc yang kayak oh bulatnya arc ya ya terus temboknya di finishingnya tuh kayak agak kasar yang tau iya tanaman rambat gitu jadi kayak keren-keren ada Spanish house-nya dikit kayak villa ring di Bali kemila oh kemila kemila itu French itu bagus tuh lo French-French gitu iya ada banyak stone element yang segitiga gede oke nah kalau misalkan itu kan udah satu tadi farm farmhouse kita pengen nextnya lagi yang paling cita-cita lo pengen modal apa tipe-nya kayak gimana ya itu cliff house ya cliff house all white gue kayak pengen piramide glass kayak gitu ini hampton ini piramide piramide glass apa itu piramide glass oh itu impian dia dengan bentuknya tuh yang begitu-begitu yang bentuknya beda misalnya kayak begini aku seneng liat di instagram atau pinterest tuh yang unik-unik ikonik building yang gak gede tapi bentuknya tuh kayak aneh-aneh di tengah hutan secluded iya kan yes memang unik there's only one in the world hmm wah seru banget nih kalo ngomongin rumah gak susah-susah ya kayak kita ngobrolin rumah seru Tian nanti boleh kalian ngomongin rumah gue Tian thank you so much kita udah boleh sedikit ngobrol-ngobrol soal rumahnya thank you kapan-kapan berbekiwan ya pernah ha 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 oh my god thank you so much guys see you next episode bye 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 bye